Buya Yahya menjawab Buya Yahya menjawab Artinya hubungan Anda dengan istri Anda itu bukan main-main selama ini Serius Sampai ada kesiapan istri Anda untuk punya anak dari Anda Bukan main-main Kemudian kalau tiba-tiba istri Anda mau meninggalkan Anda itu Bisa jadi memang istri Anda salah Tapi sebelum Anda menyalahkan istri Anda, Anda koreksi diri Anda Kenapa dia pulang dari rumah Anda? Anda jemput 4 kali, 3 kali Mana mungkin dia akan datang ke rumah Anda Kalau sebab kepergiannya belum Anda beresin Apa yang menjadikan dia sebab? Sebab apa dia tidak betah di rumah Anda? Perlakuan Anda kepadanya atau bagaimana? Anda koreksi diri Anda sendiri Anda berani bertanya? Harus berani saya tegur Baik Anggap saja jawabannya adalah Sudah saya lakukan semuanya Saya mencoba lemah lembut, saya mencoba sabar, saya mencoba baik, saya mencoba semua kebaikan Oke Jawabannya juga tegas Kalau memang Anda sudah mencoba baik dan baik, baik dan baik, baik dan baik Ternyata dia masih tidak mau Kenapa Anda paksakan? Orang dia tidak mau Anda paksakan Biarkan dia mencari kehidupannya sendiri Anda bangun kehidupan yang baru lagi Orang dengan kebaikan Anda tidak bisa Anda sudah berusaha, Anda tidak dosa membiarkannya Karena apa? Karena Anda sudah berusaha Dengan catatan benar Anda sudah berusaha Anda berusaha membenahi diri, diskusi, ada dan sebagainya Satuanya masih saya tidak bisa Di situ ada perceraian Karena istri tidak patuh kepada Anda Jika istri tidak patuh kepada Anda Sementara Anda sudah menjalankan kewajiban-kewajiban Anda Akan jadi contoh apa buat anak-anak Anda nanti Tapi ingat dengan catatan Anda sudah mendidiknya dengan benar Anda sudah menjalankan kewajiban dengan benar Kalau tidak Anda zalim Menjadikan istri lari Anda zalim Dosa di hadapan Allah Baik, makanya ini koreksi diri semuanya Dan kepada istri, barangkali istri ini mendengar Ketahuilah Kalau memang suamimu adalah tidak zalim Anda dosa besar saat ini Nusuz Bicara urusan nafkah Wanita nusuz tidak wajib dinafkai Wanita nusuz tidak wajib dinafkai Akan tapi jangan serta-merta Anda tidak menafkai dia Wahai suami Akan tapi beri nafkah untuk merayu Barangkali bisa kembali Sampai batas tertentu Anda kasih waktu Kalau ternyata tidak bisa kembali Maka biarkan dia mengambil jalannya sendiri Ada perceraian untuk kebaikan Kalau memang prosedur-prosedur ini sudah dipenuhi Protokol perceraian yang benar Harus dipenuhi baru nanti bisa Bisa Tapi jangan main cerai Saya enaknya Dan juga kepada istri Jika mendengar suara ini Coba damai dulu Jangan sampai mencari murka Allah Anda sudah punya anak Ada anak Di rumah ada anak Benai-benai Kalau ternyata nanti tidak bisa Maka Perpisahan adalah Bisa menjadi satu solusi Tapi ingat Setelah berpisah itu disana banyak Setan yang menanti Alangkah banyaknya seorang wanita Di saat mempunyai suami Dia mungkin terjaga dari zina Tapi setelah dicerai sama suami Melakukan kehinaan zina Karena apa? Ursan syahwat Kepentingan pribadi Kebutuhan pribadi Maka kami Sampaikan kepada siapapun Yang dalam kehidupannya Mengarah kepada perceraian Maka ingat Pastikan diri Anda adalah Akan terjaga dari hal-hal Yang hina Dari zina dan muketimah-muketimahnya Jika ternyata masih ada hajat untuk menikah Jangan menunda pernikahan Pintu halal harus dibuka Kalau pintu halal tidak dibuka Maka yang terbuka Adalah pintu haram Dan itu kehinaan Hina di dunia Dan hina di akhirat Semoga Allah menjaga kita semua Tadi ada pertanyaan yang tertinggal ya Dari Bandung tadi ya Masalah doa-doa ya Zikir yang kita baca Berguna bagi keluarga semuanya Bahkan diingatkan para masyaih Bahasanya Kalau menjaga rumahmu dari pencuri Cukup pasang security dan CCTV Tapi untuk menghindarkan rumahmu dari waswat Syaitan tidak bisa dengan CCTV Syaitan tidak bisa disadap dengan CCTV Tapi baca zikir untuk mengusir setan Agar tidak menanamkan waswat di hatimu Waswat itu menjadikan sebuah pertikaian Perceraian Maka rumah digunakan untuk berzikir Akan Allah turunkan ke tenteraman Di dalam rumah tersebut Jika diturunkan Maka berguna untuk suami, istri Dan juga untuk anak-anak semua yang ada di situ Wallah alam isu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.